Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Hari ini saya ingin berbagi resep cemilan yang luar biasa, unik banget, enak Ini jajanan ala Meksiko yang belum banyak di Indonesia Tapi ini enak banget, buatnya simple, tanpa menggunakan bahan-bahan yang mahal ya Ini sebenarnya itu dengan jagung aja ya teman-teman Tapi bisa kita hias sedemikian rupa, hingga unik dan juga mewah Nah langkah pertama siapkan jagung Nah sebelum menonton lebih lanjut, pastikan kalian sudah subscribe ya terlebih dahulu channel youtubeku Dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya, terima kasih Kita kupas secukupnya jagung, kemudian akan kita potong ya teman-teman, dibagi dua menjadi seperti ini Nah sesuaikan ya, kalau mau bagi tiga juga gak apa-apa Sesuaikan dengan harga jual masing-masing Ini bisa dijual online maupun kalian buka lapak ya Setelah itu kita panaskan air ya, kita rebus hingga mendidih Nah kita rebus sampai mateng dan lembut ya, kurang lebih 7-10 menit Setelah sudah mateng, kita angkat kemudian kita tusuk menggunakan sumpit ataupun tusuk lidi Atau tusuk sate seperti ini Nah kita tusuk di bagian tengahnya, tenang aja ini udah lembut ya Nah lakukan sampai selesai Sampai jumpa Sekarang siapkan 100 gram mayonis Saya menggunakan yang murah ya, kalian bisa cari merek McLouis Kalau mau yang lebih murah Ataupun ada juga merek lainnya ya Kemudian kita masukkan 2 sendok makan kental manis Supaya rasanya lebih enak Tapi ini opsional, boleh banget dikurangin ataupun dihilangkan aja ya teman-teman Nah ini aduk rata Sampai seperti ini, kemudian disisikan Selanjutnya kita akan ambil margarin Kemudian kita akan oles ya Keseluruh permukaannya agar lebih gurih Kemudian kita akan ambil margarin 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 Setelah margarin Setelah margarinnya sudah kita oles Lanjut kita akan oles mayonis dan juga kental manisnya Kemudian kita akan ambil margarin Kemudian kita akan ambil margarin Sekarang kita akan ambil margarin Sekarang kita parut keju ya Kita parut halus Jadi kalau bisa parutnya halus aja ya teman-teman Supaya hasilnya lebih cantik Setelah sudah kita parut Siapkan bumbu tabur seperti ini Saya menggunakan rasa balado ataupun jagung bakar Taburkan keju ke area jagung yang sudah kita oleskan Dengan margarin dan juga kental manis dan mayonis Terima kasih telah menonton! Ini bisa kita kemas di wadah seperti ini ya teman-teman Lanjut kita taburkan dengan bubuk cabai Ataupun bumbu tabur yang sudah kita buat Ataupun bisa juga menggunakan yang instan seperti ini Yaitu balado dan juga jagung bakar Nah ini dijamin enak banget Creamy, lembut, manisnya, pas super gurih Kalian wajib banget cobain deh Bisa dijadikan ide jualannya Apalagi kalau teman-teman mangkal di area wisata seperti itu Pasti laku banget Nah ini enak banget kalian Wajib banget cobain Terima kasih sudah menonton video youtube dari kami Semoga kalian suka Jangan lupa di klik terlebih dahulu Tombol like-nya, komen, dan subscribe ya Dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali